Ketahuilah Pak, kalau antum merasakan keberatan, segera ingat pahalanya. Semakin berat, semakin besar pahalanya insya Allah. Jangan sampai antum demi mengikuti masyarakat, agar saya tidak dicacimaki, agar saya tidak dimusuhi, akhirnya antum tinggalkan apa? Sunnah Rasul SAW atau kewajiban-kewajiban syariat. Jangan. Ingat Rasulullah SAW, Innal Islam abada'ah goriban, wasaya'udu goriban. Kamabada'ah, Islam dimulai dalam keadaan apa? Asing. Dan akan kembali menjadi apa? Asing. Apa kata Rasulullah? Fatuba. Tuba lilguruba. Tuba. Untuk orang-orang yang terasing, apa itu tuba? Sebuah pohon yang ada di mana? Di surga. Yang dari pohon itu keluar seluruh pakaian ahli surga. Yang seseorang apalagi berjalan di bawah bayangannya seratus tahun pun belum selesai. Itu tuba. Bayangkan ikhwata Islam. Maka dari itulah, justru kalau kita berat, kita terasing, disini kita langsung ingat. Pahalannya besar sekali. Saya ingin masuk dalam hadis tadi. Tuba lilguruba. Saya ingin jadi orang-orang yang terasing karena mengamalkan sunnah Rasul. Antum tahu tidak, Pak. Banyak orang yang sesat terasing di masyarakatnya diusir, sabar saja istiqomah. Benar, Pak. Orang yang ikutin, apa itu? Nabi palsu, Mirza Gulam Ahmad. Istiqomah saja, walaupun disebut sesat, apakah bodoh Ahmad? Masa antum yang di atas sunnah? Disebut wahabi sedikit aja langsung keder. Ngeper. Jangan nih akhwata Islam. Sabar, sabar, sabar. Hidup-hidup kita di dunia gak lama. Yang kita inginkan adalah kita ingin dapatkan surga Allah yang paling tinggi, insyaAllah. Bi'ithnillah. Allah wa'alaikum. Terima kasih telah menonton.